Sementara itu, saudara, hingga Kamis pagi, RSPI Sulianti Sarosu masih merawat 10 pasien, termasuk 2 yang sudah dinyatakan positif corona. 8 pasien diantaranya dalam kondisi baik dan stabil, dikabarkan begitu, meski begitu ada 1 pasien berusia 65 tahun yang kondisinya kurang baik. Sementara 2 orang yang positif virus corona sudah tidak mengalami demam, namun masih batuk. Yang 2 positif kemarin, ya, gitu Pak ya, yang 2 ya, jadi demam tidak ada, ngeri tenggorokan tidak ada, sesak juga tidak ada, masih batuk-batuk kecil lah, gitu ya, mungkin dengan pilek. Begitupun yang kedua, ya, yang kedua ibunya kan gitu ya, itu tolong hati-hati untuk menyebutkan identitas sekarang ini, Wah, ini media sosial ini agak, agak itu, jadi masih batuk-batuk dikit ya, niri telan, sesak nafas, maupun demam, tidak ada. Direktur utama RSPI Sulianti Sarosu juga mengatakan, salah seorang warga negara asing yang disebut sempat berada di rumah sakit itu, kini kondisinya sudah membaik dan sudah dipulangkan. Ya, semuanya close contact, kemudian ada yang pulang satu, ya, karena dinyatakan sembuh, warga negara asing, ya, dia ada debap, ada batuk, dan dari daerah yang terjangkit, jadi memasuk krederian. Pak, ketika dia dipulangkan itu kondisinya bagaimana, Pak? Baik, jadi semua yang dipulang itu kondisi baik, dan hasilnya juga negatif. Kementerian Kesehatan dan jajarannya terus melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien positif corona. Direktur utama RSPI Sulianti Sarosu mengimbau agar proses tracking surveillance ini tidak menggunakan garis polisi, agar tidak menciptakan kepanikan. Tergantung dinas kesehatan, ya, tergantung dinas kesehatan, karena dia kan tracking surveillance, ya, melihat, ya. Cuma sekali lagi, tolong jangan juga berlebihan, ya, tracking itu, ya, jangan pakai polis lain, segala macam, itu membuat masyarakat tidak nyaman, takut, gitu, ya. Kita membuat suasana enak, lah, ya. Di rumah sakit rujukan pemerintah lainnya, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sedang merawat 10 orang dalam pengawasan corona di ruang isolasi. Ke 10 pasien dalam pengawasan ini sedang menunggu hasil laboratorium Lidbang Keskementerian Kesehatan yang rencananya akan diumumkan 2 hari lagi. Untuk pasien-pasien yang di ruang isolasi, saat ini pasien itu tetap kami lakukan penatangasanaan seperti biasa, kemudian kami masih menunggu hasil swab dari Lidbang. Karena swab itu dilakukan 2 kali, berarti kami masih menunggu hasil swab dari Lidbang Keskementerian Kesehatan Lidbang akan mengeluarkan setelah semua hasil itu sudah ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah mengantisipasi penyebaran virus corona, antara lain membatasi kegiatan keramaian. Izin keramaian yang sudah terlanjur keluar akan direview kembali. Terkait pasien dalam status pemantauan corona, seluruhnya dinyatakan sehat dengan jumlah 121 orang. Jadi untuk acara-acara yang berkaitan dengan kegiatan publik seperti yang telah disampaikan Pak Gubernur akan dikurangin. Dan siang ini kami akan bahas, kami akan rapatkan untuk lebih menjelas, mendetilkan kriteria apa yang bisa disebut sebagai kegiatan publik yang ditunda atau dibatalkan. Pada saat ini orang dalam pemantauan, 121 sudah selesai dalam pemantauan. Artinya mereka sudah sehat sepenuhnya, 145 masih dalam pemantauan.